Intro Hari ini saya hendak mengajak Anda untuk bertemu dua sosok tamu yang saya undang untuk menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan teknologi yang mereka kembangkan. Yang satu boleh dibilang teknologi tinggi atau dalam, tapi yang satu lagi teknologi yang sederhana atau biasa disebut dengan teknologi terapan. Yang menjadi sama dari kedua sosok ini adalah manfaat yang diberikan untuk sumbangan kepada ilmu pengetahuan dan manfaatnya untuk masyarakat. Siapa dia? Yang pertama adalah Kang Dian Rusdiana Hakim. Terima kasih Kang Dian. Ya sama-sama. Datang dari Bandung nih ya. Makanya saya panggil Kang. Ya dengar-dengar Anda ini membuat atau perusahaan Anda membuat drone yang bisa terbang tiga kali lebih tinggi dari tingginya lalu lintas pesawat. Yang saya tahu kan biasanya terbang di ketinggian 30 ribu kaki ya rata-rata pesawat ini ya di sekitar itu. Artinya drone yang Anda ciptakan ini bisa lebih tinggi tiga kali lipat dari itu. Betul. Jadi di 120 ribu fit, kisaran di 30 kilometer lah. 30 kilometer? Sudah masuk ke stratosfer. Dengan ketinggian seperti itu, bumi ini sudah kelihatan bulat atau belum? Sudah yang jelas langit sudah hitam. Langit sudah hitam, lengkung bumi sudah terlihat. Dari kamera dengan, padahal dengan vokal yang kamera yang sempit pun, lengkung bumi terlihat bulat. Terus pertanyaannya, kenapa kami mencoba terbang ke zona itu, area itu gitu. Nah, kami ingin riset di bagaimana sih kondisi dari penerbangan di stratosfer karena kami berpikir untuk ke depannya untuk membuat wahana pesawat stratosferik untuk substitusi ataupun bukan, ya untuk inilah. Kan sekarang satelit komunikasi GPS dan lain-lain itu untuk remote sensing dan lain-lain itu menggunakan GPS. Nah, ada satelit rendah yang low earth orbital, yang orbitnya hanya paling rendah, itu pun harga satelit itu, harga satelit komunikasi ataupun yang lain-lain itu tidak begitu mahal sebetulnya. Teknologinya pun teknologi biasa-biasa saja. Tapi untuk membuat satelit itu masuk ke orbit bumi, itu memerlukan effort yang besar dan biaya yang sangat mahal. Untuk didorong ke ketinggian. Ketinggian masuk ke orbit. Biasa yang pakai roket-roket itu. Kalau pakai drone ini bisa ditarik sampai ke sana terus dilepas di atas gitu? Ya, kalau dengan drone ini harapannya nanti dronenya ini bisa terbang selama misalkan let's say 3 bulan gitu, terbang di stratosfer dengan solar panel dan lain-lain. Tentunya dengan biaya lebih murah daripada menerbangkan satelit kan. Nanti ujung-ujungnya manfaatnya untuk komunikasi di darat ataupun remote sensing begitu. Jadi tujuan Anda sekarang sebenarnya untuk penjajakan dengan drone yang Anda ciptakan ini. Oke, tapi tujuan berikutnya itu tadi. Itu dronenya berapa berat itu ya? Berapa besar itu? Ukuran dronenya kecil, hanya 1,2 meter. Ini bukan wahana sesungguhnya yang nanti akan beroperasi di sana. Nah, jadi ini sebetulnya lebih ke alat uji, mengambil sampel, seperti apa sih kondisi di stratosfer. Untuk disesuaikan dengan apa yang dibuat nanti. Ya, betul. Nanti untuk desain berikutnya. Karena yang di sana itu kan kondisinya ekstrim. Temperatur itu minus 70 derajat. Minus 70 derajat. Beku gitu. Iya, beku. Tapi kepadatan udaranya kan sangat tipis. Oksigen sudah mulai tipis. Dan itu pun untuk acuan nanti kita mendesain pesawatnya. Oke. Karena kita, jadi pendekatannya empirical lah. Pendekatannya empirical karena sebetulnya ya saya... Teorinya sebenarnya kita di atas kertas bisa tahu. Bisa. Tapi itu enggak menjamin gitu ya. Jadi lebih baik kita terbangkan betul-betul dronenya sampai pada titik itu. Dan itu sudah berhasil kan? Sudah berhasil. Sudah diuji coba kan? Sudah. Ekspedisi itu, itu sebetulnya kolaborasi dari beberapa teman-teman lah banyak. Jadi bukan hanya kami, tapi ada yang tim-tim yang lain. Misalkan supporting, bahkan ada yang support lagu, ada yang support sepatu. Tapi ini anak-anak Indonesia kan? Iya, anak-anak Indonesia. Oke, jadi ini bukan kita beli dari luar dronenya? Bukan. Dan itu juga dipasilitasi untuk lapangan terbangnya lah. Di Pamungpek itu, di Garut itu oleh pusat penerbangan Lapan. Saat itu masih belum berin, masih Lapan. Dan sebetulnya itu awalnya ide ini seperti muncul di awal itu saya yang punya ide itu sebetulnya gini. Tadinya mau diterbangkan di hari kebakitan nasional. Untuk keperluan memotivasi anak-anak Indonesia. Apa yang kegiatannya? Simpel, hanya menuliskan cita-cita anak-anak Indonesia dalam secari kertas. Nah, kami gantung setinggi langit. Gimiknya seperti itu. Jadi menggantungkan cita-cita anak Indonesia. Setinggi langit. Setinggi langit disebar. Sehingga ketika engkau jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Bung Karno itu. Anda kan bukan cuma memproduksi drone yang ini. Anda sudah memproduksi banyak drone kan? Banyak jenisnya ya? Sudah berapa banyak seingat Anda drone yang diproduksi? Kalau yang ada beberapa tipe. Kalau yang sudah diproduksi itu dari 2010. Itu kalau yang tipe yang AI 450 namanya. Itu yang flagship di awal itu yang penjualan yang paling banyak. Itu lebih dari 300 unit. Itu dipakai untuk apa ini? Sektor industri perkebunan. Perkebunan untuk? Kebanyakan di perkebunan sawit. Pertama dari survei awal. Planting. Terus menghitung pokok tanaman. Melihat tingkat kesuburan dari tanaman. Kalau ada yang mati ketahuan. Ini direkam pakai kamera semuanya ya? Jadi kita bisa melihat mana yang gampangnya. Mana yang kurang pupuk. Kelebihan pupuk itu bisa kelihatan. Terdeteksi. Terdeteksi. Kita tuh lebih ke bukan menjual dronenya. Tapi menjual solusinya. Jadi solusi misalkan di hutan tanaman industri untuk keperluan masuk alat berat. Itu kan harus dihitung elevasinya. Kemiringannya berapa. Nah jika di manual oleh manusia di tanah biasanya ada kosnya tinggi. Iya kan. Waktunya lama. Dan ada apa ya. Kadang-kadang ada orang bermain lah disitu. Elevasinya 10 derajat. Dibilang 15 derajat supaya lebih mahal masuk kontraktor yang masuk alat berat. Tanpa bisa dicek kebenarannya ya. Nah dengan drone ini terbuka sampai level owner itu tahu bahwa kondisinya seperti itu. Jadi dia bisa mengirit, lebih ngirit biaya begitu. Oke itu salah satu fungsi. Dan ini yang paling laku ini ya. Yang itu yang. Jenis ini ya. Iya. Terus jenis lain? Jenis lain itu kan drone ini kan di awal itu hanya sensing kebanyakan. Hanya untuk mengambil data. Mengambil data atau survei. Nah seiring teknologi berjalan, drone itu sudah bisa jadi manipulator atau melakukan aksi gitu. Apa itu misalnya? Misalkan herbicida menyemprot hama untuk fertilizer, untuk menanam benih. Menanam pengalaman kami di 3 tahun yang lalu itu kami rebusasi mangrove. Kenapa mangrove? Karena mangrove itu kalau mau tanam mangrove itu perlu waktu yang lama untuk pembibitan. Terus untuk nanamnya itu di area-area rawa kan. Iya. Orang itu bisa masuk. Tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi. Dengan drone ini lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Dijatuhkan dari atas gitu? Bukan dijatuhkan tapi ditembak. Oh ditembak. Karena perlu penetrasi masuk ke dalam lumpur. Kalau dijatuhkan saja itu bisa kena rom. Dia mati ya, kena hanyut ya. Dan itu juga tidak bisa tumbuh. Dan kita, yang kita buat itu bukan hanya drone-nya tapi ininya, benihnya. Benihnya itu, di dalamnya itu ada nutrisi, ada tanah lempung daerah situnya juga, ada bibitnya. Dan itu pas masuk-masuk penetrasi, dia bisa tumbuh dengan cepat. Tapi kan kalau kita bayangkan, ini terbang di daerah pesisir, kemudian dia harus menembak. Berapa banyak dalam kurun waktu tertentu untuk dia bisa tanam mangrove? Satu kali terbang itu bisa membawa 1.200 sampai 1.400. Dengan kemampuan ditembakkan ke bawah tadi? Betul. Ukurannya sebesar kelereng. Drone-nya? Drone-nya kira-kira sebesar ini. Tapi jenis yang rotary wing, bukan yang X-wing. Oke, yang bisa statis gitu ya, terbang gitu ya. Saya dengar Anda juga membantu drone untuk militer ya. Betul. Saya nggak tahu apakah ini sama seperti yang dipakai atau digunakan di perang Rusia-Ukraine. Tapi pertanyaan berikutnya tentu banyak orang yang ingin tahu siapa Anda. Anda ini lulusan apa? Saya lulusan, bisa dibilang lulusan SMA. Lulusan SMA? Karena D3 saya informatika pun sebetulnya tidak, hampir selesai. Tapi saya tidak selesaikan. Oh, jadi Anda D3 aja nggak selesai? S1 nggak selesai juga. S1 saya ada di dua fakultas. Di psikologi, ekonomi. Pindah ke kampus. Ada pernah bareng di dua kampus. Tapi semua nggak ada yang selesai. Jadi kalau saya tanya ijasa, ijasa Anda cuma... SMA. Tapi bisa bikin drone? Iya, bisa ya. Oke, nanti cerita ya. Iya. Bagaimana awal mulanya sampai Anda kok terlibat untuk pembuatan drone. Dan saat ini punya perusahaan yang merakit atau membuat drone untuk segala macam kepentingan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dron-drone ini adalah produksi AerotheraScan. Dian Rusdiana Hakim adalah sosok di balik AerotheraScan. Berawal dari hobi dan belajar secara mandiri alias otolida, Dian mendirikan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis drone ini. Dian tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Namun, ia mempekerjakan banyak sarjana dan pasca sarjana. Di perusahaannya yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Dian ini sosok yang ini sebenarnya, apa namanya, revolusioner. Jadi, beliau ini sangat mengamati perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di luar. Terutama berkaitan dengan robotis dan drone, seperti itu. Jadi, beliau bisa dibilang pionir. Pionir untuk drone, apapun operasian drone dan desain drone di Indonesia. Perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri telah banyak yang menggunakan drone produksi AerotheraScan. Di sektor swasta, drone karyadian banyak dimanfaatkan di bidang pertanian, logistik, dan mitigasi bencana alam. Drone produksi AerotheraScan juga telah banyak berkontribusi bagi dunia militer dan keamanan Indonesia. Di dunia militer, drone digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. AerotheraScan bekerja sama dengan sejumlah pihak telah berhasil menerbangkan drone buatan mereka ke lapisan stratosfer, sehingga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Baik, Kang Dian kita lanjutkan ya. Dengan kemampuan yang kita lihat atau kita dengar hari ini, kenapa Anda tidak bisa menyelesaikan D3? Saat itu memang saya hobinya lumayan banyak. Jadi hobi main musik juga, hobi robotik programming, hobi air modeling juga. Jadi drone ini dulunya memang saya hobi di air modeling tahun 1994 itu, saya hobi main remote control helikopter. Nah, remote control helikopter itu saat itu susah, susah sekali. Harus bisa setahun, dua tahun untuk belajar itu. Ini tahun berapa ini? Tahun 94. Belum seperti yang kita kenal drone-drone apa sekalang macam ya. Belum, belum ada. Nah, saat itu saya bisa menerbangkan helikopter, tapi teman-teman yang lain kok sulit gitu. Nah, saya berpikir untuk membuat alat supaya helikopter itu mudah dikendalikan. Membuatlah kontrol untuk lebih mudah memakai sensor. Ini belajar di mana? Nah, itu belajarnya ya sendiri. Oh, otodidak. Otodidak, betul. Belajar sendiri. Tapi sudah punya ilmu yang Anda dapat dari D3 informasi ini? Informatika ini? Ya, programming kan di situ sudah ada. Oke, tapi ini belum diterapkan ya? Iya. Anda mencoba menerapkannya di dalam konteks main helikopter ini? Iya, betul. Nah, dari situ helikopternya kan harus punya manfaat lah buat apa gitu. Bisa dimonetisasi lah. Ada, bisa bermanfaat untuk apa. Nah, saat itu pasang kamera untuk syuting film. Syuting film layar lebar, sinetron, iklan, dan lain-lain. Saat itu masuk ke industri itu hanya sebentar. Masuk di industri itu karena ada sesuatu hal yang kurang serg di sisi saya. Kurang begitu terukur gitu pekerjaannya. Karena lebih kebanyakan ke art kan, ke seni mengambil gambar begitu. Nah, makanya saya membuat drone untuk pengukuran saat itu. Pengukuran apa? Tanah. Untuk melihat kontur tanah, melihat mengukur tanah, stockpile untuk ditambang. Saat itu memang belum ada yang jual drone di dunia ini yang untuk khusus untuk... Pemataan tadi. Iya, disebutnya semua format fotogrametri. Jadi, semua format fotogrametri ini sudah dilakukan. Teknologi yang saat itu pun sudah ada. Tapi memakai pesawat berawat. Beneran. Terus harganya mahal. Metodenya juga cukup rumit. Nah, saya saat itu membuat aplikasi itu. Tentunya perlu, istilahnya itu perlu pengujian. Atau perlu apa ya. Perlu dibuktikan kaedah-kaedah metodologi yang saya buat. Nah, saya waktu saat itu di UGM. Kerjasama dengan UGM membuat lebih ke proof of concept lah. Prototype gitu. Prototype di ujilah oleh akademisi. Oleh dosen-dosen dari geodesi, geologi, planologi, dan lain-lain. Dan sektor industri. Ternyata saat itu pas di uji coba, bisa dipakai. Walaupun saat itu memang masih kurang efektif lah. Tapi sudah bisa di implementasikan di industri. Nah, dari saat itu, titik baliknya Pak Mas. Perusahaan besar, sawit, membelilah drone kami beberapa unit. Dari situ kami berkembang, beriterasi, disipil. Oke, stop sampai di situ dulu. Karena lepas dari nggak lulus D3, Anda tadi ya, kemudian bisa bekerja sama dengan para akademisi. Bahkan kemudian belakangan dengan teman-teman dari ITB ya. Di mana di dalamnya tim ini ada dokter, profesor, ada orang-orang pintar lah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Sekarang kita retz jenak, ikuti terus Key Candy. Drone membawa senjata, membawa senapan serbu, atau membawa mortar gitu. Itu pun kami produksi. Katakanlah setelah Anda diuji oleh tim dari UGM dan lolos ya, atau lulus. Karena kemudian drone yang Anda ciptakan itu kan digunakan oleh industri ya. Dalam hal ini kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Kemudian belakangan kan Anda juga bergabung dengan tim dari ITB. Ini tim apa dan kenapa Anda ada di situ? Jadi itu sudah lumayan cukup lama, di 2002-2003 begitu. Ada teman dosen di ITB, di Electro, resit bareng lah dengan saya. Dan di situ juga, apa namanya, mengembangkan autopilot, alat-alat buat drone, dan lain-lain dengan beliau lah begitu. Saya itu punya metode pendekatan praktis. Praktisnya itu langsung praktek, praktek, praktek. Kalau teman-teman di kampus itu dihitung dulu secara sistematis, dimodelkan, teori panjang. Baru di uji coba di lab, skala lab, baru ke lapangan. Nah, ada satu dosen penerbangan, nama Pak Joko Saryadi, yang memang beliau, istilahnya, pengembangannya itu fiti-fiti. Praktisi dia tarik, istilahnya yang akademisi juga digabung, jadi gabung jadi satu. Dan itu ternyata mengakselerasi. Mengakselerasi dari penelitian itu. Makanya saya di situ ditarik oleh satu profesor saat itu, namanya Profesor Muyo Widodo. Beliau kan punya pusat namanya, pusat Center of Unanimation System, pusat teknologi tanpa awak. Walaupun sang profesor ini tahu Anda ini nggak punya ijazah serjana ya? Kalau beliau bilang, saya tuh setengah inginir katanya. Jadi, nggak disebut inginir, tapi setengah inginir. Tapi, saya di situ membantu beliau, riset-riset di robotik, di tanpa awak, sampai pernah ke juara di Korea. Saat itu saya juga ikut tim ITB untuk kontes robot terbang di Korea tahun 2007 gitu, tahun 2008. Itu juga kita juara di sana, best picture dan best apalah banyak kita dapatkan grant lah. Di lab robotik ini, saya juga banyak belajar di teman-teman di ITB ini. Jadi, mulai saya juga belajar untuk lebih sistematis gitu. Jadi, ujung dari kerjasama, kolaborasi ini apa? Menghasilkan apa? Oh, banyak. Kalau yang di pusat riset ini, di pusat ini banyak menghasilkan jurnal, menghasilkan produk-produk juga. Nah, produk-produk jenis apa yang pernah Anda hasilkan ini? Baik kolaborasi maupun perusahaan Anda sendiri? Kalau di situ kan lebih ke, apa, kalau yang di perusahaan sendiri lebih ke wahana terbang. Platform terbang gitu. Kalau di pusat itu, bukan hanya pesawat terbang, tapi drone bawah laut, drone permukaan. Pokoknya robotik ya? Robotik, betul. Perusahaan Anda namanya apa? Aerotera. Aerotera. Oke, berapa banyak karyawannya sekarang? Sekarang sudah mengkerut jadi 38, 36, 36. Ini anak Indonesia semua nih? Iya, kebanyakan dari ITB juga. Bidang mereka apa aja nih? Dulu tuh macam-macam dari multidisiplin, ada dari penerbangan, ada dari elektro, ada dari geodesi, macam-macam di dalamnya. Tadi kalau jenis drone yang pernah dibuat itu jenis apa aja? Jadi drone ini kan bisa dimanfaatkan multifungsi. Jadi kalau bayangannya kalau drone itu di kondisi negara sedang membangun kepakai, sedang bencana kepakai, sedang perang pun kepakai. Jadi memang banyak sektor yang bisa menggunakan drone. Nah, kami tuh tahun 2019 itu karena kami telah cukup lumayan beriterasi disipil, produk-produk kami sudah mulai banyak, kami masuk ke industri militer. Militer? Militer, dan disitu kami membuat drone-drone untuk surveillance, untuk mapping, dan salah satunya drone yang dipakai di Akatan Darat, itu kemarin di 2021 itu dipakai latihan gabungan dengan Amerika, yang Garuda Shield 2021. Itu drone teknik Akatan Darat memakai drone dari kami. Untuk apa? Untuk pemetaan. Jadi untuk sementara ini, drone yang Anda buat bukan untuk tempur? Ada juga yang untuk tempur. Di tahun 2020 kami membuat namanya kamikaze drone, namanya Rajata. Rajata itu pesawat membawa hulu ledak 1 kilogram, itu kerjasama dengan PT Dahana. Untuk hulu ledaknya, warheadnya dari PT Dahana. Oh, jadi sudah seperti itu ya tingkatnya ya? Artinya ini bisa dipakai untuk pertempuran. Betul. Karena orang kemudian teringat lagi kan, tentang perang Rusia-Ukraina, dimana sekarang drone ini kayak jadi, apa ini? Prima dona. Prima dona ya. Sehingga nggak banyak korban, seperti kalau kita menggunakan pesawat berawak, yang harus menjatuhkan bom, harus menoffer. Kamikaze tadi katakan, kayak Jepang dulu kan, dengan pesawatnya dia serbu atau dia menuju ke target. Sekarang ini drone-drone. Nah, drone seperti itu juga yang bisa Anda buat sekarang ini? Iya, betul. Sekarang kami membuat drone dengan fungsi namanya loitering munition. Loitering munition itu yang mana drone itu terbang, dia bisa muter-muter dulu sebelum dikasih sasarannya. Kalau sudah ada sasarannya, baru si drone itu menuju sasaran dan menabrak sasaran. Ini kamikaze ya? Kamikaze. Bukan melepaskan bom gitu, terus terbang lagi pulang atau? Bukan. Yang seri yang kemarin diproduksi itu yang loitering munition yang kami kasih. Tapi yang drone membawa senjata, membawa senapan serbu, atau membawa mortar gitu, itu pun kami produksi. Oh, sudah bisa diproduksi? Sudah. Tapi tahapannya masih tahapan pengujian atau prototype yang mana belum dipakai user. Belum dipakai oleh angkatan. Baik, artinya ada kerjasama dengan TNI di sini ya? Betul. Perusahaan kami sudah ada pengukuhan menjadi perusahaan Inhan disebutnya, industri pertahanan. Oh, oke. Inhan BUMS. Jadi industri pertahanan tapi milik swasta itu dari 2009. Baik, nanti setelah ini Anda jelaskan ya, yang ada di studio saat ini, ini jenis apa? Fungsinya bisa untuk apa saja? Berapa harganya? Ya, dan apakah ini sudah diproduksi secara massal? Artinya sudah dipasarkan. Kalau ada orang mau beli, boleh atau bisa atau tidak ya? Nanti kita akan lanjutkan. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Beratnya hanya 800 gram. Gram. 700 gram begitu. Kemampuannya setara berapa kilo atau ton garam? Satu flare itu setara hampir setara dengan satu ton garam. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy dan tamunya masih Kang Dian ya. Nah, sekarang coba ceritakan drone yang Anda bawa. Ini masih disebut drone ini ya? Iya. Drone itu sebenarnya apa sih? Drone itu sebetulnya lebih ke robot yang bisa otonomus gitu, bisa dikenalikan secara otonomus, bisa laut, bisa udara, bisa bawa laut, drone itu. Oke. Bisa di darat juga itu sebutnya. Jadi nggak melulu di udara. Di udara, ya. Nah, ini tuh tipenya hybrid vital. Dia tuh bisa take off landing-nya vertikal seperti helikopter, seperti drone. Tapi pas cruising, pas dia terbang, itu menggunakan sayap. Kenapa? Oke, tapi pendorongnya apa? Pendorongnya ini, yang di belakang, baling-baling di belakang. Apa itu? Oh, ada baling-balingnya juga ya? Jadi baling-baling ini yang bekerja ketika fixed wing-nya yang dipakai ya? Betul. Lalu kenapa? Lebih efisien. Oh, lebih efisien. Karena dia kayak melayang aja. Jadi mengurangi pemakaian baterai. Betul. Ini satu-satunya produksi atau sudah diproduksi secara massal? Ini sudah mulai massal, ini juga dalam waktu dekat masuk ke e-katalog. Karena nanti sudah proses TKDN. Pertanyaannya, ini sekarang fungsi utamanya untuk apa? Atau lebih cocok untuk apa? Lebih cocok ini untuk pemetaan. Iya. Pemetaan itu kan turunannya banyak. Pemetaan itu bukan hanya mengukur tanah, melihat kondisi tanah, tapi bisa banyak informasi yang didapatkan dari foto yang diambil. Dan ada laser-nya juga. Oke, laser ini untuk? Laser untuk akurasi ketinggiannya. Jadi topografinya lebih akurat. Oh, supaya kalau memang ada bukit-bukit, dia juga bisa membuat grafik bukitnya ya? Betul. Dan juga bisa juga difungsikan sebagai surveillance. Bawa kamera video gitu untuk pemantauan perimeter. Security lah, border untuk perbatasan. Bisa difungsikan sebagai video juga. Real time bisa streaming. Baik, ini kalau melampaui perbatasan, itu negara tetangga bisa protes. Dianggap ini? Oh iya, bahaya itu. Oh iya, mata-mata ini. Jadi bisa ditembak jatuh ini ya? Bisa ditembak jatuh, ya. Ini kalau dijual harganya berapa ini? Ini di... Kisaran, kisaran. Kisaran 180. 180 juta. Jadi kalau saya punya uang sekarang 180 juta, saya bisa bawa pulang ini? Iya, tentunya itu ada di dalamnya itu ada training, ada software, ada payloadnya, muatannya. Sudah termasuk? Sudah termasuk semua. Mengoperasikannya susah atau tidak? Pakai tablet, komputer. Tablet komputer aja cukup? Iya, begitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, saya nggak terlalu canggih untuk menggerakkan ini. Itu bisa di autopilot nggak? Maksudnya dibuat rencana terbangnya seperti apa, ketinggian berapa. Atau saya tinggal duduk-duduk ngopi-ngopi sambil lihat dia kerja, bisa nggak? Memang seperti itu. Oh, memang seperti itu. Oh, jadi nggak sulit dong. Jadi sebelum berangkat, itu pola terbangnya misalkan di kantor sudah bikin jeluh terbangnya, sudah dibuat. Ketinggian terbangnya berapa, nanti hasilannya seperti apa. Di lapangan hanya tinggal pasang-pasang, colokin baterai, terbang sendiri. Jadi, take off otomatis, misi otomatis, pulang, landing, tinggal cabut-cabut. Oh, semudah itu? Betul. Ini bahannya apa ini? Fiber glass. Kalau militer pakai ini? Carbon fiber biasanya. Oh, carbon fiber. Kenapa? Lebih ringan, lebih stiff ya, lebih kaku, dengan ringan dan kuat, bisa bawa muatan yang lebih berat. Apakah Anda dengan aeroterra scan, itu sudah bisa bikin untuk angkut orang, saya membayangkan ya, drone dengan ukuran yang nggak tahu sebesar apa, kalau ada orang harus di rescue, misalnya naik gunung, dia nggak bisa nggak punya kekuatan untuk turun, terus diikat aja dia, terus dibawa pakai drone ke bawah, itu bisa atau tidak? Bisa, kebetulan kami sudah membuat prototype yang berpenumpang juga, tahun 2017 kalau nggak salah, sudah buat, tapi tidak dilanjut karena regulasi yang belum mendukung di Indonesia. Bahkan di dunia pun regulasinya masih abu-abu, masih belum jelas. Kalau drone yang Anda buat ini, yang paling besar dengan kemampuan angkut paling berat berapa? Iya, kalau ukuran, dimensi, itu sampai 7,2 meter. Oh, ini aja berapa ini? Ini 2 meter. Jadi 3 kalinya ini masih bisa ya? Iya, 3 kalinya. Anda buat? Iya. Sudah dibuat? Sudah dibuat, pernah ter-deliver lah. Untuk apa itu? Itu kayak pesawat beneran itu. Militer juga. Oke, sekarang drone yang bisa ngangkat beban itu paling berat berapa? Misalnya untuk bawa alat-alat tertentu ke gunung, atau bantuan obat-obatan, atau macam-macam kebutuhan, kalau ada bencana misalnya? Kalau yang sekarang ready, itu 25 kilogram. 25 kilogram. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau misalkan ada yang perlu 100 kilogram, bahkan lebih bisa dibuat. Nah, dengan teknologi gini, posisi Indonesia sebenarnya di mana ini? Kita ketinggalan jauh? Tidak. Justru ini yang menarik, di drone ini, kita dengan negara-negara lain, itu sejajar. Sejajar? Karena start-nya bareng. Sama. Kalau misalkan kita ngomongin industri mobil, otomotif, industri pesawat terbang, industri yang lain-lain. Kita udah ke alat jauh. Ketinggalan jauh. Tapi untuk drone pentumpang, misalkan ya, untuk drone itu hampir sama, mirip. Oke. Jadi gambarnya gini, perusahaan besar sebesar airbus gitu. Mau bikin apa? Baru mengembangkan juga untuk drone yang berawak. Oke. Jadi kita start-nya bareng. Start-nya bareng. Nah, makanya ini juga jadi penyemangat lah. Bahwa ini di seluruh dunia, start-nya bareng untuk teknologi ini. Berapa banyak komponen yang masih impor dan berapa yang kita udah bisa bikin sendiri? Nah, itu dia. Jadi terkait komponen, ada beberapa komponen memang yang masih impor dari, misalkan dari Cina gitu. Misalkan ini motor, ini impor. Ini kita belum bisa bikin sendiri? Sebetulnya bisa. Misalkan ini... Tapi terlalu mahal. Terlalu mahal kosnya. Nah, makanya kami di asosiasi. Kami ada di asosiasi namanya... Anda ketua asosiasi ya? Oh iya. Asosiasi apa ini? Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Oke. Nah, kami sedang... Apa ya? Istilahnya. Gimana caranya Indonesia membangun ekosistem industri drone? Ini dari tier 1, tier 2, tier 3, komplit gitu. Kalau sekarang itu, teman-teman banyakan memang lebih ke desain dronenya, desain misinya, apa segala macam. Tapi subkomponennya... Semua masih impor. Masih impor. Nah, justru kami mendorong ke industri teman-teman yang lain itu untuk fokus misalkan di propeller. Iya. Khusus propeller aja untuk diserap oleh industri di dalam negeri. Oke, kalau kebutuhannya tinggi, otomatis jadi lebih murah. Lebih murah. Karena dicatat dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak ya. Iya, gitu. Jadi ke depan, apa rencana Anda untuk pengembangan drone seperti ini? Mimpi Anda apa dan teman-teman juga mimpinya? Iya, mimpinya sebetulnya ya masih sama. Kita ingin punya wahana yang stratosferik yang bisa dipakai, bisa bertahan lama, bisa bermanfaat untuk komunikasi, untuk remote sensing, dan lain-lain. Terus juga terkait yang drone berpenumpang itu juga diharapkan bisa membantu logistik di timur Indonesia. Kalau kita ngomongin timur Indonesia, antar pulau itu kan sekarang kalau kapal ada air lagi naik, ombak. Apakah lagi tinggi, 3 meter, 4 meter aja udah berat itu. Bisa bawa. Ini terbang di atasnya. Terus ini kalau El Nyi Nyo kayak sekarang ini, kemarau, orang ingin bikin hujan buatan, itu teknologinya kan jadi mahal. Atau ongkosnya jadi mahal karena menggunakan kapal beneran, ngangkut saya lihat kemarin itu sampai puluhan ton. Ton, ya, garam untuk ditabur di atas awan. Ini bisa difungsikan seperti itu. Bisa. Tapi kan nggak kuat ngangkat bertonton garam. Jadi yang diangkut itu bukan garam, tapi flare, suar gitu, suar yang kandungannya itu dalamnya itu silver ionite, itu perak lah. Perak. Oke, perak ditabur di atas, dalam jumlah yang berapa. Jadi, misalkan ini, pesawat ini, ini mampu membawa flare itu mungkin 8. 8 flare per 1 atau 6. 1 flare itu berapa kilo? Beratnya hanya 800 gram. Gram. 700 gram begitu. Kemampuannya setara berapa kilo atau ton garam? 1 flare itu setara hampir setara dengan 1 ton garam. Jadi cukup signifikan. Berarti lebih efisien ini ya. Anda juga udah mulai terlibat untuk pembuatan apa? Jet ya? Oh, jet. Kalau jet, memang kami dari dulu sudah membuat mesin jet kecil. Mesin jet ukuran yang keperluannya lebih ke militer. Oke, terima kasih Kang Dian. Ya, kebanggaan kami juga ikut menjadi saksi pengembangan drone Indonesia. Berikutnya, saya akan bercerita tentang sosok yang lain yang juga menerapkan teknologi. Tapi teknologinya ini adalah teknologi terapan, teknologi yang relatif sederhana. Tapi dampaknya ini yang akan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Anda membuat tungku arang. Arang ini arang kayu itu ya? Iya. Senilai 1,6 miliar. Iya. Ini tungku arang. Iya, betul. Ya, tadi saya sudah kasih bocoran bahwa sosok yang saya undang berikutnya sebagai tamu di acara Kick Andy ini juga mengembangkan sebuah teknologi. Tapi teknologi ini disebut teknologi terapan atau teknologi yang lebih sederhana, tapi manfaatnya ini yang menjadi menarik ya. Mas Imam Maliki, terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas. Anda datang dari mana ini? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Tapi Anda sendiri orang mana? Orang Jember. Aslinya. Aslinya. Jawa Timur. Tapi sudah berapa lama tinggal di Kalsel ini? Di Banjarmasin? Sejak tahun 1987. Saya undang Anda karena saya kaget-kaget. Katanya Anda membuat tungku arang. Arang ini arang kayu itu ya? Iya. Senilai 1,6 miliar. Iya. Ini tungku arang. Iya, betul. Jadi tungku ini Anda buat dengan nilai 1,6 miliar hanya untuk bikin arang? Iya, betul. Kenapa harus sampai 1,6 miliar? Jadi begini, pada saat kita di masyarakat sering tahu memang kalau tungku arang itu sangat rendah nilainya. Tetapi ini tungku karbon aktif. Jadi dari arang tinaikan lagi menjadi karbon aktif. Oke, terus ujungnya untuk apa ini? Nah, tujuannya adalah untuk sebagai formula untuk penjenian air atau water treatment. Jadi ujungnya usaha Anda ini nanti adalah usaha jualan air bersih. Betul. Untuk... Saya pergalonnya juga gampang, kenapa harus sampai 1,6 miliar? Ini enggak mudeng saya. Penonton juga pasti bingung. Jadi bisa cerita dikit aja, kenapa harus investasi senilai itu hanya untuk bikin air bersih? Di masyarakat kita, hampir semua orang tahu, masyarakat Indonesia juga tahu bahwa kesulitan air bersih di desa-desa, terutama pinggir pantai atau daerah rawa-rawa masih banyak yang harus kita selesaikan. Kami sendiri penelitian ini tujuannya termasuk bikin tungku untuk menyelesaikan permasalahan air bersih, air yang belum layak dikonsumsi, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh PDAM. Nah, ini menarik ini. Karena kalau apalagi ya di musim kemarau saat ini, itu di pemberitan hampir di berbagai daerah orang kesulitan cari air bersih. Betul. Kita bayangkan film-film di mana air kemudian lebih berharga daripada emas. Betul. Kita jadi khawatir apakah satu hari bumi kita akan seperti itu. Nah, ini kalau ada anda gini agak tenang, saya. Oke, sebelum kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Namun tidak semua orang dapat memperoleh air yang layak konsumsi. Warga yang tinggal di daerah pesisir misalnya, sumber airnya air asin atau air payau. Ada juga warga yang tinggal di sekitar sungai yang airnya kotor atau terjemar limbah. Imam Maliki memberi solusi terhadap kebutuhan air yang layak konsumsi. Ia menerapkan teknologi tepat guna dengan menggunakan karbon aktif untuk mengolah air payau, air yang tercemar, dan air yang tidak layak konsumsi lainnya. Menjadi air layak konsumsi sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Pria kelahiran Jember ini memproduksi sendiri karbon aktif yang digunakan dalam pengolahan air. Ia belajar secara otodidak cara pembuatan karbon aktif dan pengolahan air. Pengolahan air yang dikembangkan imam ini ramah lingkungan dan perawatannya mudah. Teknologi pengolahan air yang dikembangkan imam ini telah diterapkan di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Imam yang menyandang gelar sarjana hukum dari STIH Banjarmasin ini selalu tertantang untuk mengerjakan dan mempelajari hal-hal baru secara mandiri alias otodidak. Ia belajar secara otodidak saat budidaya buah naga, kayu halaban, dan kini saat mengembangkan obat herbal dari hasil penyulingan uap air dalam proses pembuatan karbon aktif. Pada tahun 1999, imam menerima penghargaan dari Presiden B.J. Habibie sebagai pengusaha berprestasi di bidang penelitian. Mas Imam, sebelum kita bicara soal arang dan air bersih tadi, saya tertarik melihat perjalanan hidup Anda. Anda dari Jember merantau ya? Betul, merantau. Dengan pendidikan SPMA tadi? Iya. Sebelum masuk ke SPMA apa? Kalau dulu SMP. Setelah SMP baru masuk ke SPP, SPMA. Dulu namanya. Oke, itu setingkat SMA. Iya, betul. Tapi jurusan pertanian. Oke, jadi bukan perguruan tinggi atau sekolah tinggi? Bukan, waktu itu. Jadi kalau ditanya sekarang Anda lulusan apa? Sekolah formalnya. Sarjana Hukum, S1. Sarjana Hukum. Iya. Tapi yang saya mau tanyakan sekarang ini justru Anda pernah dinilai sukses sekali jadi petani buah naga. Iya, iya. Gak ada urusan dengan hukum ini ya? Di dadang. Jadi Anda kembali ke ijazah SPMA. Ijazah SPMA, iya betul. Oke, jadi bagaimana ceritanya Anda kalau sukses sebagai pengusaha buah naga waktu itu? Ini di Banjarmasin ini? Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Boleh cerita itu? Pada saat itu buah naga kan belum dikenal. Di sana? Di Banjarmasin. Tapi kalau di Jawa sangat dikenal. Dan kebetulan cuacanya cocok. Udaranya juga panas. Makanya perlu dikembangkan namanya buah naga di sana. Jadi cara apa namanya pembibitan, budidayanya, kita semua dari nol. Jadi Anda belajar dari siapa? Dari nol, dari kita sendiri. Ini otodidak? Otodidak, iya. Kan itu dari daun Bang Adi. Daun dipotong jadi batang. Daun dipotong jadi berakar, lalu jadi batang. Batang nanti tumbuh jadi berbuah, kan gitu. Buah naga. Kalau buahnya kurang lebat, dipotong lagi buahnya lebat. Oke. Sampai satu kilo bisa dua setengah, satu biji dua setengah kilo kita. Satu hektar dapat satu miliar. Oke, jadi Anda sukses dalam pengembangan perkebunan buah naga. Buah naga, iya. Waktu itu kalau boleh tahu penghasilan Anda sebulan dari buah naga ini berapa? Pendapatan buah naga kalau dihitung per bulan ya pada saat itu sekitar 30 juta. Pada saat itu, jadi luar biasa. Berapa lama Anda berbisnis buah naga ini? Sekitar 5 tahun ada. Tapi saya dengar kemudian Anda berhenti dan beralih ke bisnis arang. Arang. Kenapa Anda berhenti hari itu? Untuk jadi pedagang atau petani buah naga? Jadi begini, setelah kita ajari petani menanam buah naga, bahkan perawatan sampai panen, pasca panen dan marketingnya, pemasaran yang bisa. Maka saya melihat di Kalimantan Selatan ini ada empat desa petani arang. Empat desa petani arang itu kalau di jumlah 3.000 tungku. Nah, untuk pemasaran arang sulit juga mereka. Akhirnya kita bantu untuk pemasaran arang ke luar negeri. Karena si buah naga ini sudah bisa para petani, sudah pandai. Oh, sudah jalan. Sudah jalan. Sudah dimana-mana sudah ada buah naga akhirnya kan. Anda tinggalkan begitu saja atau bagaimana ini kok? Kalau saya kan sudah jalan, sudah berkembang kan harusnya tetap saya pegang, saya usahakan. Anda masih jalankan atau Anda langsung pindah? Saya langsung pindah karena para petani kita sudah pandai. Saya rasa sudah bisa dilepas. Oh, jadi niat Anda sebenarnya cuma membantu petani? Membantu petani. Supaya usaha buah naga ini sudah bagus sebenarnya. Anda tidak ingin kaya? Ya, kalau menuruti uang, tidak ada habis-habisnya. Jadi kita paling tidak hidup harus bermanfaat buat orang lain. Waduh, berarti saya masih belum sampai ke situ itu ya. Saya masih kepengen kaya. Tidak ada habis-habisnya lah. Oke, nanti abis ini cerita ya. Anda tinggalkan usaha buah naga karena para petani sudah bisa jalan sendiri. Anda tertarik untuk membantu petani arang. Nanti Anda ceritakan kenapa, tapi sekarang kita rehat senak. Saya akan segera kembali. Beli arang di tempat kita 200 juta satu kontener. Dibawa ke Jepang, dibikin karbonatip pulang lagi jadi 1 miliar. Baik, Mas Imam kita lanjutkan ya. Siap. Uang itu tidak akan selesai kalau kita sebagai manusia hidup tujuannya hanya mencari kekayaan tidak akan pernah selesai. Itu prinsip Anda ya. Kemudian Anda melihat ada petani atau pengusaha arang yang membutuhkan bantuan Anda. Apa yang Anda lihat hari itu sehingga Anda tertarik untuk membantu pengrajin atau pengusaha arang di sana? Para petani arang atau pengrajin arang tidak mau nanam padi di sana. Hanya arang saja yang digeluti. Kalau pemasaran susah kan kasihan. Kebetulan kami punya teman ada yang dari luar negeri, timur tengah juga ada, dari Jepang juga ada. Dan kebetulan kami juga diserahi untuk memegang shipping container di pelabuhan di Kota Banjarmasin. Lalu saya gerakkan antara si buyer dengan para petani, sampelnya siap, hasil laboratorium siap. Kan kalau arang mau dikirim kan harus dilep juga. Setelah itu terjadilah transaksi. Pertama satu bulan paling 10 container. Nanti bulan kedua naik 20, 30 sampai 200 container. 200 container jualan arang saja. Betul. Tunggu, dari mana Anda tahu ada potensi arang di negara-negara pengimport tadi itu? Jadi pada saat kita ketemu, pertama kan kita sering juga buka Google, di Medsos juga ada. Kemudian kita juga bisa komunikasi dengan mereka. Terutama yang di Timur Tengah contohnya, itu yang dicari adalah areng halaban. Alasannya. Halaban ini pohonnya ya? Iya. Bahan bakunya ya? Bahan bakunya. Halaban. Areng dari kayu halaban. Dari kayu halaban. Oke terus? Kelebihannya apa sebenarnya yang dicari itu? Karena areng dari bahan baku halaban itu kalau dibakar nggak meletik. Oke nggak. Itu yang diminati Timur Tengah dah. Mau 100, 200 container, iya-iya terus tuh di sana. Untuk apa di sana itu ya? Di sana dipakai kebanyakan untuk membakar sate. Kemudian kalau pada saat musim dingin dibawa ke pantai untuk dibakar di keliling wisata pantai itu. Namanya orang kaya. Atau di rumah misalnya. Di rumah juga ya untuk penghangat di situ. Oke itu ke Arab Saudi. Arab Saudi Timur Tengah. Arab Saudi. Atau Timur Tengah. Terus arang-arang lain jenisnya apa? Yang diekspor kemana aja sih ini? Selain arang halaban itu ada namanya arang pelawan. Kayu pahlawan. Nah itu arang mahal. Itu digemari oleh buyer Jepang. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya untuk antiseptiknya lebih bagus. Jadi di sana biasanya dipakai untuk nginum air. Jadi kalau air mau diminum diculupkan dulu. Diminum airnya itu orang Jepang. Airnya paling bagus. Jadi dia menyerap apa itu? Itu antiseptik lah ya? Mengandung antiseptiknya tinggi. Jadi... Di dalam gelasnya dicemplungin arang itu? Langsung dicemplungin arang itu. Baru diminum. Oke. Saya punya kenal orang Jepang. Itu sukanya begitu. Oke. Terus? Arang halaban di Murtengah. Arang pelawan untuk Jepang. Nah di samping itu Jepang juga hebat. Beli arang di tempat kita 200 juta satu kontainer. Dibawa ke Jepang. Dibikin karbonatip pulang lagi jadi 1 miliar. Nah itu yang saya pelajari sampai bisa. Oke. Untuk membuat karbonatip. Kalau sudah diolah seperti itu sampai di sini digunakan untuk apa? Dijual di ini di pasaran. Untuk? Untuk ngikat emas. Pengganti apa namanya? Airaksa. Disebutnya arang karbonatif. Karbonatif. Atau itu disebut karbonatif. Karbonatif. Bahan bakunya arang. Betul. Ada campuran-campuran apanya gitu? Tidak ada. Jadi kalau arang itu karbonnya hanya 60%. Oke. Dinaikkan menjadi karbonatif biasanya di atas 80-90% sampai 90% di atas. Harganya? Harganya jauh 5 kali lipat naiknya. Anda melihat peluang itu. Nah iya betul. Nah kalau begitu kenapa kita nggak bikin di sini aja? Nah. Sesudah itu kita jual dengan harga yang lebih mahal. Betul. Oh itu jadi pikiran Anda. Sampai bikin. Berapa lama Anda baru tahu bahwa ini bisa dikembangkan arang ini jadi karbonatif. Kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berapa lama setelah Anda bisnis arang itu? Sekitar 3 tahun. Terus Anda pelajari. Emang waktu itu di Kalimantan, di Kassel nggak ada orang bisnis karbonatif? Karbonatif setahu saya bukan hanya di Kassel, di daerah lain pun jarang. Nggak ada. Iya. Sulit memang. Baru jarang ya. Jarang. Baik. Terpikirkan. Nah kemudian apa yang Anda lakukan? Kami lakukan uji coba. Penelitian dan uji coba terus menerus. Kayu apa sih yang cocok? Untuk. Nah ini kan untuk sudah mulai untuk. Jadi kalau orang Jepang beli arang, diproses di Jepang, dibawa lagi ke Indonesia, dijual ada di toko-toko ada. Kalau kami lain lagi, kalau begitu caranya kami mau bikin karbon aktif yang berfungsi untuk water treatment, untuk pengolahan air bersih, untuk memurnian gitu loh. Kenapa Anda berpikir bahwa ini lebih menguntungkan daripada kita jualan karbon aktif tadi? Peluangnya lebih besar. Dan kita supaya ada hidup itu ada kenang-kenangan buat masyarakat banyak. Kenang-kenang. Jadi tungku yang 1,6 miliar itu ini? Iya, untuk pembuatan karbon aktif. Oh, pantasan Anda? Bukan untuk arang, bukan karbon aktif. Pantesan Anda berani invest dengan nilai yang besar sekali ya. Kalau bicara tungku itu, tungku sebesar apa sih itu? Tungkunya sebenarnya nggak begitu besar sih, tapi nilainya kan tinggi. Karena proses pembuatannya juga rumit, kemudian kualitas hasilnya, kualitasnya juga bagus. Itu beli di mana atau bikin di mana itu? Bikin sendiri. Tungkunya? Oh, bikin sendiri. Apa yang membuat ini jadi mahal? Prosesnya. Ini dari bahan apa sih sebenarnya? Baja. Oh, baja. Sama bata anti api, tahan api. Itu yang bikin tungkunya jadi mahal. Iya, dan cara pembuatannya juga tidak boleh, ya tidak boleh orang tahu lah, susah. Gak bisa dibuka. Tapi yang bikin orang mana? Kami sendiri. Oh, bikin sendiri ini? Desain kami merancang sendiri. Sukses tapi? Alhamdulillah, sekali gagal, dua kali, tiga kali baru sukses. Oh, oke. Waktu Anda sudah berhasil membuat tungku ini, itu kan bisa memproduksi karbonatif tadi kan? Iya, betul. Kenapa gak bikin stop sampai situ? Jual aja kan untungnya udah besar sekali itu. Jadi kalau seperti itu, saya ngikuti Jepang tadi. Gak begitu. Tujuan kita adalah tujuannya masih jauh, Bang Adi. Yaitu untuk menyelesaikan permasalahan air. Karena air yang belum selesai itu masih banyak terbebankan oleh masyarakat. Di Indonesia kan masih luas sekali. Di luar jangkuan BDIM terutama. Terutama air desa yang penduduknya di pinggir pantai. Namanya desa pesisir. Ya, biasanya payo itu. Air payo itu dari nenek moyang sampai sekarang belum selesai. Ide ini datang awalnya dari mana ini, pemikiran ini? Dari kami sendiri. Apa yang Anda lihat atau apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda pikirkan sehingga Anda bilang, oh daripada kita mengekspor karbonatif tadi, lebih baik karbonatif ini buat air bersih. Itu kapan persisnya dan mengapa seperti itu? Jadi setiap kita jalan, sebenarnya kalau orang peneliti atau orang peneliti itu selalu meneliti. Itu kenapa sungai kalau kena rumput-rumputnya mati? Nah itu bisa meneliti, jadi air bisida itu sebenarnya. Air bisida kontak tapi organik. Nah itu sebenarnya ada. Oke, jadi Anda mulai melihat itu sekelilingnya. Pelilitian terus. Fenomena alam. Betul. Dari situ terpikirkan bahwa air bersih ini sangat dibutuhkan. Betul. Bahkan teknologi yang ada di luar negeri, kalau bisa kita lebih mudah daripada yang ada di luar negeri. Contoh, air laut jadi air tawar harus pakai injektor mesin. Pertama, investasinya mahal, maintenance-nya, perawatan juga sulit. Belum tentu bisa dikerjakan oleh masyarakat banyak. Nah, kalau pakai karbonatip, itu lebih mudah. Baik, kita rehat senak. Ikuti terus, Kik Andy. Anda jangan-jangan memanfaatkan kayu-kayu ilegal logging. Ilegal-ilegal. Dari mana Anda dapat bahan bakunya? Baik, Mas Imam. Siap. Tentu bagi penonton masih menduga-duga gini ya, dengan teknologi yang memang kelihatannya sederhana, ya, memanfaatkan arang atau karbonaktif tadi. Karbonaktif. Terus kemudian Anda harus investasi sebesar 1,6 miliar. Iya, betul. Tapi yang Anda jual adalah air bersih. Ini kan kalau air itu kan, apalagi diolah dengan cara yang saya nggak tahu prosesnya seperti apa, itu sudah ada sertifikasinya nggak sebelum dijual itu? Ada. Bahkan bukan hanya air yang sudah jadi, tapi bahan bakunya pun harus ada sertifikasi. Oke, siapa yang mengeluarkan sertifikasi ini? Dari Sukovindo. Sukovindo. Untuk mendapatkan sertifikat ini, biasanya yang dipakai ukuran-ukuran apa aja? Kalau untuk produk air bersih, pasti peraturan Kementerian Kesehatan. Apa? Tentang apa itu? Tentang pertama, PH-nya tidak boleh di bawah 6,5 dan tidak boleh lebih dari 8,5. Kalau di bawah 6,5 apa yang terjadi? Kalau di atas 8 tadi, apa yang terjadi? Betul. Kalau di bawah 6,5, apalagi sampai 4,1 Mbak, itu condong asam airnya. Itu apa dampaknya buat orang yang mau minum air? Kalau kita sering minum air asam, itu berdampak negatif sama tubuh kita. Terutama lambung. Kemudian gigi cepat keropos. Oke, kalau terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi, seperti contoh air laut, itu pasti di atas 8,5, 9 sampai 10. Itu mengakibatkan dampaknya terhadap kita adalah tulang keropos, rapuh, ginjal dan lain sebagainya. Jadi dengan teknologi yang Anda terapkan ini, menggunakan arang karbonatif tadi, air apa aja yang bisa diubah jadi air minum? Jadi kalau kita bertujuan, satu dulu ya, untuk menyelesaikan permasalahan air, air asin menjadi payo dan air tawar, menjadi tawar lah air konsumsi. Itu dari awal kita harus rancang dulu, pertama bahan bakunya, kayunya pun berbeda. Kayu pembuat arangnya? Bahan baku untuk membuat karbonatif. Itu disesuaikan dengan air apa yang? Betul, harus disesuaikan. Air laut misalnya? Air laut misalnya. Itu pakai umpama kayu halaban, plus ini, plus ini. Ini rahasia perusahaan ya? Iya, enggak diperusahaan. Karena kuncinya hanya di situ. Nah ini kan kita bicara dalam jumlah yang banyak dong kalau bisnis air ini kan. Jadi Anda apa, bikin kolam begitu? Jadi kami pertama di blot si kecil-kecilan. Setiap kita mau melakukan proyek perubahan air dalam jumlah besar, kita harus timu. Riset dulu ya? Yang terkecil. Oke. Riset dulu. Kita analisa airnya dulu. Iya. Kandungan mineral dalam air yang tersebut itu apa saja. Oke. Nah, setelah terdapat semua sudah kita pelajari, ternyata harus kita bikin karbonatifnya menggunakan kayu ini. Oke. Dan ini, dan ini, dan ini. Iya, yang rahasia itu. Iya. Tugasnya untuk menangkap. Iya. Makanya, kenapa arang harus dijaikan karbonatif? Supaya pori-porinya itu luas, Bang Andi. Kalau pori-pori luas, bisa menangkap dalam jarak 10 meter tangkapnya dia. Tangkap apa yang ditangkep ini? Orang kan bingung juga ini ceritanya. Nangkep mineral yang tidak diinginkan sesuai permankas tadi. Oke. Untuk dibawa ke dasar. Oke. Jadi, akhirnya mendapatkan air yang nyalak konsumsi yang di atas. Yang kemudian dijual itulah airnya. Iya. Ini, kalau Anda sekarang ini punya apa? Kolam atau apa? Drem kolam atau apa? Kita bukan jualan air. Jadi, kita mengerjakan daerah yang kesulitan air bersih untuk membantu pemerintah. Oh, jadi yang Anda jual karbonatifnya ini ya? Dan prosesnya semua segala macam. Dan prosesnya. Oke, jadi otak saya, saya pikir Anda jualan air bersih. Iya. Ternyata Anda datang ke satu daerah. Iya. Hei, kalian kan kesulitan air bersih nih. Satu desa, 500 kakak. Satu desa. Kalian cuma punya air laut. Iya. Tapi nggak bisa diminum. Betul. Sini aku bantu. Iya. Dibikinin apa itu? Dibikinin kolam, digali tanah aja, sumur atau drem atau apa di situ? Pertama, bikin embung atau kolam. Iya. Karena kita selalu bertujuan bagaimana teknologi kami ini, apa namanya, murah. Pertama, biayanya murah, maintenance mudah perawatan, dan gampang dikerjakan oleh mereka setelah saya lepas. Lalu dengan menggunakan karbonatif yang sesuai untuk air laut jadi air payo menjadi air tawar sampai layak konsumsi. Oke. Jadi ini layak minum, tapi ada endapan dong sedimennya? Selalu ada. Nanti pembersihan sedimennya berapa lama? Jangan dibersihi. Karena endapan itu satu tahun hanya satu senti. Tipis sekali? Tipis sekali. Oke. Sepuluh tahun hanya sepuluh senti. Nggak ganggu itu. Justru membantu filterisasi. Sudah berapa banyak desa, daerah yang memanfaatkan jasa Anda ini? Jadi sejak awal kita penelitian sampai uji coba dan termasuk juga pemerintah daerah itu percaya sama kita bahkan direzmikan oleh Bupati. Bahkan yang ada ini mau gubernur juga. Kemudian melangkah sampai kita diundang presentasi untuk di Kadin juga, di Dinda Pertanian Provinsi juga. Sampai ke IKN Pusat Jakarta juga untuk presentasi tentang teknologi air bersih. Dari air asin menjadi air payo sampai air tawar tanpa mesin. Jadi Anda sudah bisnis model ini sudah berapa lama? Baru setelah penelitian selama itu baru 2021. Tunggu selama itu katanya dari tahun 95 ya? Iya. Dari 2000. Tidak tapi sulit nih. Jangan dibirat gampang. 2021 sampai sekarang udah untung belum? Belum. Tapi ke depan insya Allah luar biasa. Kenapa Anda yakin bahwa bisnis ini akan menguntungkan ke depannya? Betul. Jadi saya yakin bisnis pemurnian air ini akan cerah di masa depan kita karena sudah puluhan tahun yang ada di luar jangkauan PDM sampai sekarang belum selesai. Oke. Kalau itu bisa selesai otomatis peminatnya banyak sekali. Bahkan sekarang pun sudah mulai banyak udah. Karena ini kalau PDM masuk gak ekonomis ya? Gak ekonomis. Rumahnya gak terlalu banyak. Sementara narik pipanisasinya, narik macam-macamnya itu. Betul. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi Anda merupakan solusi dari masalah ini. Betul. Yang Anda yakin dalam jangka waktu sekian puluh tahun belum juga bisa dipecahkan oleh PDM. Betul. Ini sudah kita rasakan puluhan tahun belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Oke. Kalau dilakukan rugi dia. Oke. Nah itu yang kita punya. Saya baru pertama kali dengar ada bisnis seperti ini. Emang banyak orang melakukan hal yang sama seperti Anda atau? Saya rasa saya juga sering keliling di mana-mana. Itu sulitnya di pembuatan karbonatif dan jenis kayu apa yang cocok untuk ngikat. Termasuk yang mau kita jalani. Nah ini pasti ada isu baru nih. Anda jangan-jangan memanfaatkan kayu-kayu ilegal logging. Ilegal-ilegal. Dari mana Anda dapat bahan bakunya? Jadi begini. Kenapa kami membuat bukan di Jawa. Tapi di Kalimantan. Kenapa? Karena di Kalimantan banyak lain keliling. Bama-sama lahan 500 hektar itu dikeliling-keliling ditebangin kayunya. Mau ditanam sawit. Ditarin berapa sawit. Jadi selimbahnya itu yang kita ambili. Tapi kan lama-lama habis ini nanti. Betul. Akhirnya kami harus memberi contoh kepada petani lagi. Untuk apa? Budidaya kayu halaban. Oh Anda tanam sekarang. Iya. Halaban itu dipanen berapa lama? Kalau kita baru tanam dari bibit sampai dia bisa dipanen berapa lama? Kalau untuk karbon aktif kita cukup dua tahun sudah panen. Dua tahun bisa panen? Nah setelah itu tiap tahun panen. Ini harus dimatikan, dicabut mati atau dia bisa tumbuh lagi? Kayu halaban tidak bisa mati. Asal jangan dicabut. Jadi sekali tanam, kalau dipotong bisa terus panen? Panen terus tidak pernah berhenti. Dan meningkat terus setiap tahun. Beluang besar itu untuk petani. Dan kami siap membeli ton satu juta. Satu ton satu juta. Satu hari kenapa enggak Anda jualan ini aja? Air galon gitu. Air kemasan. Itu cita-citanya kecil. Kan enggak usah cari sumber air di gunung-gunung itu Anda bikin sendiri aja. Oh baik, memang itu tujuannya bagus juga. Tapi kami kan kembali lagi ingin menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Jadi bukan cari keuntungan semata ya? Iya, betul. Mulia sekali Anda ini. Kalau saya jadi Anda saya bikin air kemasan. Biar cepat kaya. Cepat kaya itu. Tapi bukan itu. Itu bukan itu. Jadi kita harus hidup ini bermanfaat buat orang banyak. Jadi dengan apa yang Anda lakukan ini, Anda pernah dapat penghargaan dari Presiden Habibie ya? Betul, tahun 1999. Penghargaan apa itu? Karena begini, walaupun saya sekolahnya di pertanian, kuliahnya di hukum. Tetapi sangat getol, rajin, kreatif di penelitian. Dari struktur tanah kita teliti, hama juga kita teliti, kemudian air juga teliti. Bahkan yang paling menonjol adalah karbonatif yang untuk air. Akhirnya pemerintahan daerah tahu bahwa saya memang peneliti. Yang layak disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menjadat penghargaan. Tahun 1999. Dapat penghargaan dari Presiden ya? Ya, pengusaha berprestasi di bidang penelitian. Anda kan di usia masih muda memutuskan untuk merantau ya? Iya, betul. Dengan seizin orang tua ya? Benar. Anda merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lebih layak. Dan Anda sukses. Iya. Nah, boleh tahu nggak apa hal yang menjadi pegangan Anda sehingga datang dari keluarga miskin, bisa sukses sebagai pengusaha. Dan bukan cuma berusaha untuk mendapatkan hasil buat Anda sendiri, tapi Anda sudah mulai berbagi untuk kepentingan orang banyak. Iya. Apa yang Anda jadikan pegangan? Jadi, Ibu, Bapak saya selalu mengatakan kita hidup itu jangan untuk diri sendiri. Harus dibagi kepada orang banyak sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Jadi, makanya itu yang saya selalu terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat penghargaan dari Bapak Presiden, kami selalu ingat, teruskan, lanjutkan, dan lebih giat lagi untuk penelitian. Pasti ada hasil yang akan lebih baik di depan. Baik. Terima kasih, Mas Imam. Bagi Anda yang mengikuti episode kali ini, tidak dari awal, jangan khawatir, karena Anda bisa menontonnya dari awal melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube, Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Zainuri, seorang remaja asal Tuban, Jawa Timur, yang tidak memiliki dua tangan, yang sampai hari ini punya semangat bersekolah dan mengembangkan kemampuannya untuk membuat miniatur mobil. Kalau Anda tergerak hatinya, ayo kita dukung Zainuri, yang saat ini tinggal bersama kakek neneknya dalam kesulitan ekonomi, tapi semangat yang besar ini untuk mewujudkan Mimpidia menjadi pengrajin miniatur mobil dan bisa menimba ilmu setinggi-tingginya, bisa terwujud. Kalau Anda tergerak, Anda bisa klik bernibaik.com dan berdonasi untuk Zainuri. Akhirnya semoga cerita ini menginspirasi kita semua dan kita bangga menjadi orang Indonesia. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.